Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Parisinopel Bagian 1179 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Hitam dan lalu turun ke dunia ini Dan langsung bergegas menuju ke arah Tuan Rongyan Apa? Tuan Rongyan pun terkejut dan kekuatan roh yang menakutkan menyapu dirinya Dan dia harus berhenti untuk menargetkan Qin Chen Karena dia harus melambaikan cakarnya Untuk bertabrahkan dengan makhluk roh yang menjuang tinggi itu Apa? Tuan Rongyan pun meraung tubuhnya bergetar Dan sungai api cairnya Nampak bergetar hebat dan seluruh sosoknya juga terbang Terhempas dan keras Dan lalu matanya memandang Tuan Jin Long dengan marah Dia sebelumnya hampir menderita kerugian besar Dan dia tidak menyangka bahwa Tuan Jin Long klan naga sejati ini Ah masih memiliki kekuatan seperti itu Pada saat ini Qin Chen juga menyaksikan adegan ini dan hati Qin Chen sedikit bergerak Yang melihat surgawi naga emas atau Tuan Jin Long ini memang memiliki beberapa cara Pada kenyatanya dia telah melihat kontradiksi antara yang melihat surgawi Rongyan dan yang melihat surgawi bintang jatuh dan memampatkan ini Yah apakah ini keturunan dari klan nagaku yang sejati Yah yah kelihatannya cukup enak untuk dipandang Di dunia yang kacau leluhur naga itu berkata Namun sayangnya itu bukan naga betina yang membuatku sedikit kecewa Kata leluhur naga Dasar naga tua kata leluhur suci syumadara Anak naga kecil kata Tuan Jin Long saat ini dia berdiri dengan bangga di dunia ini Dan dia tiba-tiba melihat ke arah Qin Chen Lalu sebuah suaranya yang agung terdengar langsung di telinga Qin Chen Aku belum pernah melihatmu di tanah leluhur klan naga sejatiku Apakah kamu pengembara klan naga sejatiku dalam semesta? Biasanya jika klan naga sejati pengembara berkultipasi ke ranah guru suci Maka ada kemungkinan besar untuk terdeteksi oleh klan naga sejatiku Dan dibawa kembali ke tanah leluhur Tanpa diduga Anda telah mencapai ranah yang mulia Tetapi Anda bahkan belum kembali Oh kamu mungkin tidak tahu siapa aku Aku adalah yang mulia naga sejati dari klan naga sejati Kata Tuan Jin Long seraya memandang Qin Chen Saya baru mengetahui bahwa beberapa klan naga sejati saya telah memasuki alam dewa Pientin Anda telah mendapatkan beberapa harta karun Dan juga Anda telah melakukan sesuatu yang menggemparkan di alam dewa Pientin Dan sekarang Anda sedang diburu oleh banyak ras Jadi saya bergegas ke sini Di bawah perintah patriak untuk pertama kalinya Jangan khawatir saya anggota klan naga sejati Kata Tuan Jin Long Yah baik Tuan Senior Jin Long kata Qin Chen Dengan adanya aku di sini tidak akan ada yang bisa menyentuhmu Kata Tuan Jin Long dia berkata dengan suara yang kuat Setelah beberapa saat kamu akan mengikutiku Kita akan pergi dari sini dan kembali ke markas leluhur klan naga sejatiku Kata Tuan Jin Long Yah baik Senior kata Qin Chen matanya bersinar Jika Tuan Jin Long ini dapat membawanya untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat Maka Qin Chen tentu saja tidak akan melewatkannya Selain itu Qin Chen memiliki leluhur naga Hong Huang di tubuhnya Dan jiwa Qin Chen juga telah diubah menjadi jiwa naga Dan Qin Chen tidak akan takut identitas manusianya terlihat setelah memasuki tanah leluhur naga sejati Heh naga emas kamu ingin membawa orang itu pergi dari sini itu tidak mungkin Tuan Rong Yan dan Tuan Bintang Jantuh saling memandang dengan mata mereka berdua yang dingin Bintang Jantuh, Rong Yan apakah kalian masih ingin bertarung denganku saat ini? Kata Tuan Jin Long dia berkata dengan kuat Itu tidak masalah Tuan Bintang Jantuh dan Tuan Rong Yan saling mengirimkan suara mereka satu sama lain Dan pada saat ini mereka berdua benar-benar bergandingan tangan Heh kalau begitu bunuh Kata Tuan Rong Yan Setelah mengatakan itu cahaya dingin keluar dari matanya Dia dan Bintang Jantuh saat ini akan bergabung Apakah dia dan Bintang Jantuh harus takut kepada Tuan Jin Long itu? Segera mereka berdua pun langsung menyerang ke arah Tuan Jin Long Sungai Mas didesak seketika oleh Tuan Jin Long dan lalu memblokir serangan dari kedua ahli yang melihat surgawi itu Layak menjadi dua ahli yang melihat surgawi yang hebat dari Ras Iblis dan juga dari Istana Dewa Bintang Kata Tuan Jin Long dia terbang terbalik di kejauhan lalu berhenti Di bawah cahaya kemasan yang luasnya matanya nampak penuh dengan peperangan Kombinasi dari api dan cahaya bintang itu memiliki efek yang sangat aneh Dan juga mengandung serangan jiwa yang kuat Namun saya disayangkan bahwa itu masih belum bisa untuk bisa mengalahkannya Sombong tetapi aku menyukainya Kata leluhur naga dia tertawa dan lalu berkata lagi Sungai darah tua pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah keturunan orang tua ini Kata leluhur naga kepada leluhur sungai darah Heh, yang mulia surgawi yang kecil Apa yang bisa dibanggakan darinya? Kata leluhur suci sungai darah dia berkata dengan jijik dengan ekspresi bangga mahluk tua naga itu Hahaha, kamu cemburu kata leluhur naga Sementara saat ini nampak Tuan Rongian dan juga Tuan Bintang Jatuh benar-benar marah Mereka marah karena betapa sombongnya Tuan Jin Long itu Segera kemudian Tuan Rongian dan Tuan Bintang Jatuh melangkah keluar lagi Masing-masing dari mereka berdua menewis dingin Energi yang mulia surgui pada tubuh mereka berdua melonjak Dan sekali lagi menyelimuti Tuan Jin Long Melihat kedua serangan menakutkan itu akan tiba kepadanya Tiba-tiba sebuah palu emas muncul di tangan Tuan Jin Long Palu emas itu pun diayunkan oleh Tuan Jin Long Dan seketika itu bertabrakan dengan dua serangan yang dilepaskan oleh Tuan Rongian dan juga Tuan Bintang Jatuh Dan boom Terjadi ledakan besar Bahkan langit pun bergetar Kedua belah pihak bertabrakan Langsung mengguncang bumi Seketika setelah tabrakan itu Tuan Jin Long mundur beberapa langkah sebelum kemudian akhirnya berhenti Sementara Tuan Rongian dan Tuan Bintang Jatuh nampak mereka berdua juga mundur puluhan langkah sebelum akhirnya bisa berhenti Di bawah kaki mereka berdua terlihat potongan-potongan kehampaan hancur Dan kemanapun mereka mundur kepingan kehampaan itu berubah menjadi bubuk Melihat adegan ini para ahli yang mulia dari 10 ribu ras di kejauhan nampak terkejut Tetapi nampak Tuan Rongian dan Tuan Bintang Jatuh tidak dapat mempercayainya Apa? Palumu itu adalah harta tingkat surgawi Harta tingkat surgawi tertinggi Kata Tuan Bintang Jatuh dia tiba-tiba mengeluarkan suara ketakutan Kamu, kamu benar-benar memiliki harta karun surgawi yang tertinggi Heh, kalian berdua memang adalah ahli yang mulia surgawi Kalian berdua memang kuat Tetapi dengan palu perangku ini Kalian tidak akan bisa mengalahkanku Kata Tuan Jinlong Heh, meskipun kamu memiliki harta yang mulia surgawi Tetapi secara logika Anda tidak akan dapat menekan saya Karena sungai api iblis cair saya juga merupakan senjata surgawi Dan sarung tangan bintang juga merupakan senjata tingkat surgawi Kita berdua bergabung Juga ditambah dengan kombinasi kekuatan dari dua artepak penguasa surgawi Anda tidak akan bisa memblokirnya Kata Tuan Rongian Oh, aku belum mencoba yang terbaik Oke, ayolah Aku juga belum mencoba yang terbaik sebelumnya Kata Tuan Jinlong dia tertawa dan tawa itu membuat kehampan bergetar Heh, baiklah kalau begitu Aku tidak akan menyembunyikannya lagi Kata Tuan Rongian Oke, biarkan penguasa naga emas ini melihat kekuatanku yang sebenarnya Kata Tuan Bintang Jatuh Dia saat ini benar-benar marah Kali ini dia melakukan ini bukan hanya karena untuk mendapatkan King Chen Akan tetapi pertarungan ini juga menentukan reputasi klannya Karena jika dia bahkan tidak bisa melawan penguasa surgawi dari klan naga sejati ini Dan dia juga bergandingan tangan dengan Tuan Rongian Tetapi jika mereka berdua ditindas Maka itu benar-benar sebuah lelucon besar Dan kemudian tiba-tiba Tubuh Tuan Rongian mulai bersinar dengan cahaya merah lembut yang samar Dan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun menjadi pola rahasia klan iblis Membuat aura seluruh Tuan Rongian semakin kuat Semburan api cair, cahaya, dan api iblis terus terbang ke dalam tubuh Tuan Rongian Tubuh Tuan Rongian pun seketika berubah dengan cepat Dan dia berubah menjadi monster yang mengerikan Itu adalah inkarnasi dari bintang api dari ras iblis api Kata para master di sekitar Mereka semua menyaksikan pertempuran dari kejauhan Dan mereka tiba-tiba terkejuti saat melihat perubahan pada tubuh Tuan Rongian Tuan Rongian adalah pemimpin tertinggi dari ras iblis api Sementara ras iblis api memiliki dua rahasia besar Salah satunya adalah menjelma menjadi api Dan membentuk api yang mengelilingi dirinya Dan yang lainnya adalah menjelma menjadi binatang api Binatang api itu adalah monster menakutkan yang terbentuk di dalam kehampaan iblis api Setelah berubah sumber kekuatan di dalam tubuh akan berubah menjadi lebih ganas dan lebih menakutkan Dan bahkan sumber klan iblis api akan terbakar Di sisi lain, cahaya bintang di sebelah kanan Tuan Bintang Jatuh juga semakin menemadat Di belakangnya peta nebula yang luas muncul Peta nebula itu membentuk konstelasi dan kekuatan konstelasi tak terbatas diintegrasikan ke dalam tubuhnya Pada saat ini semua orang tahu bahwa Yang Mulia Surgawi Tuan Rongian dan juga Yang Mulia Surgawi Tuan Bintang Jatuh Mulai menampilkan kekuatan terkuat mereka Mengaum Inkarnasi binatang api yang menakutkan dari Tuan Rongian Muncul dengan cakar tajam yang tak teritu jumlahnya Dengan duri ganda berwarna darah di punggungnya Dan mengenakan lapisan baju besi berwarna darah Bunuh Dua ahli surgawi itu dari ras iblis dan juga ras manusia itu bergabung Untuk menyerang master dari klan agas sejati Tuan Rongian Kedua serangan itu pun segera melayang lagi ke arah Tuan Jinlong Di kejauhan Tuan Jinlong juga melihat ini Namun Tuan Jinlong Di kejauhan Tuan Jinlong juga melihat Ke arah Tuan Rongian dan juga Tuan Bintang Jatuh Dengan serangannya yang lebih menakutkan Tetapi Tuan Jinlong hanya berkata dengan dua kata Angkat palu Segera hantu palu emas besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya Setiap bayangan hantu palu emas itu seperti dunia Hantu palu emas bahkan menyelimuti yang melihat surgawi Rongian Dan juga yang melihat surgawi Bintang Jatuh dan seterusnya Itu sebenarnya hanya hantu palu yang sepertinya ada hantu di dalamnya Tetapi ini sepertinya dimensi lain Palu pun diayunkan dan itu pun seketika meledak Dihadapkan dengan tinju, cakar, telapak tahan binatang api yang luar biasa Dan juga terjangan bintang yang besar Boom! Raungan yang menggemparkan bumi pun bergema lagi Dan aura di sekeliling tampak mati dalam sekejap Tetapi cahaya dengan cepat kembali ke saat berikutnya Pada saat ini Yang melihat surgawi Rongian dan juga yang melihat surgawi Bintang Jatuh juga terkejut Dan kekuatan menyerbu masuk kepada mereka Menyebabkan darah di tubuh mereka berdua melonjak dengan liar Tetapi mereka tidak mundur Naga emas ini Kata Tuan Rongian dan Tuan Bintang Jatuh nampak mereka berdua mengumum lagi dan lagi Kekuatan yang melihat surgawi naga emas ini Atau Tuan Jinlong itu ternyata lebih mengerikan dari yang mereka kira Tetapi kali ini Mereka dapat menahannya dan serangan dari yang melihat surgawi naga emas itu Tidak dapat menembus tubuh mereka Luar biasa Iblis dan ras manusia layak menjadi ras teratas di alam semesta Kata Tuan Jinlong dia berdiri dengan bangga di kampan Sosoknya mendominasi Kalau begitu Ambil jurusku yang lebih kuat ini Kata Tuan Jinlong Apa bukankah ini trik terkuat dari Tuan Jinlong itu? Baik yang melihat surgawi Rongian maupun yang melihat surgawi Bintang Jatuh Mereka berdua nampak sangat marah Kemudian mereka berdua pun melihat Tuan Jinlong sekali lagi mengangkat palu emasnya Dengan semangat juang yang tak ada habisnya di matanya Segera kehampan tak berujung yang mengikutinya sangat redup Tetapi diikuti dalam kegelapan tak berujung Tiba-tiba muncul bayangan hantu palu emas yang bersinar besar Anehnya Bayangan palu emas itu membuat setiap orang kuat yang hadir Termasuk Kinchen yang sedang berjuang untuk menerobos Merasa bahwa bayangan palu emas itu menjadi pilar penyaga seluruh dunia Apakah ini kekuatan yang melihat surgawi? Kata Kinchen Saat ini Kinchen merasakan jalan surga Dia merasakan kejutan yang kuat dan jantungnya berdebar-debar Kinchen sangat terkejut dengan langkah ini Bayangan palu emas itu menyala dalam kegelapan tak berujung Itu begitu ajaib Seolah-olah dapat menopang dunia ini dan seluruh alam semesta Perasaan aneh itu sangat mengejutkan hati Kinchen Dan Kinchen bahkan merasa bahwa Palu emas ini Saya takutnya itu dapat melenyapkan satu alam semesta Tentu saja Kinchen mengerti bahwa ini hanyalah ilusi Dan itu adalah ilusi yang terlalu kuat baginya Dia Pada saat ini yang melihat surgawi rongyan Dan juga yang melihat surgawi bintang jatuh Melihatnya juga tercengang Tetapi Palu emas warhammer Saat ini telah menghantam dan boom Setelah ledakan kehampaan tak berujung kembali normal Tetapi sungai api Yang dibentuk oleh tuan rongyan Dan juga tuan bintang jatuh Nampak benar-benar hancur Itu berubah menjadi sejumlah besar bintang Yang tak terhitung jumlahnya Apa tuan jindong itu benar-benar Meledakan kombinasi kekuatan dari tuan rongyan Dan juga tuan bintang jatuh Kata para master dari 10 ribu klan yang ada di sana Nampak mereka semua terkejut Mustahil Tuan rongyan dan tuan bintang jatuh Nampak meraung Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Mereka tidak akan mampu mengalahkan tuan jinlong Bahkan setelah menggabungkan kekuatan mereka berdua Bukankah klan naga sejati ini sangat tidak normal? Sementara puluhan ribu ahli teratas lainnya Juga nampak benar-benar terkejut Dan hati mereka sangat rumit Dengan banyak pemikiran yang melayang pada benak mereka Anak kecil ikuti aku Kata tuan jinlong Di saat semua orang sedang terkejut Tuan jinlong lalu mengangkat tangannya ke arah kinchen Dan tanpa ragu-ragu Tuan jinlong hendak membawa pergi kinchen Luar biasa Sungguh luar biasa Tiba-tiba suara gemuruh bergema di seluruh dunia ini Yang mulia surgawi naga emas Layak menjadi ahli teratas dari klan naga sejati Saya mengaguminya Saya sangat mengaguminya Di luar rahasia dagu kuno Sesosok tubuh besar melangkah maju Sosok ini dikelilingi oleh bayangan hantu gunung suci yang mengerikan Seperti gunung suci yang berdiri di atas bumi Tiba-tiba menghantam dunia ini menyebabkan kerusuhan di dunia Namun saya khawatir Anak ini tidak akan bisa dibawa pergi kemanapun Karena anak ini adalah mangsa gunung Dayu Sen Sanku Nampak ini adalah bayangan yang megah seperti gunung suci Nampak sosok itu seperti bayangan yang berjalan dengan perkasa Dimana di setiap langkah kakinya kehampaan pun bergetar Gunung Dayu Sen San Ahli yang melihat surgawi dari gunung Dayu Sen San Para ahli dari 10 ribu ras nampak mundur ketika mendengar suara ini Dan mereka pun berkata dengan ngeri Melihat itu mata Tuan Rongyan dan mata Tuan Bintang Jatuh nampak bersinar Dan orang yang datang bukanlah orang lain Melainkan ahli yang melihat surgawi dari gunung Dayu Sen San Gunung Dayu Sen San Kata Tuan Jin Long Matanya nampak dingin Hanya kamu ingin menghentikanku Kata Tuan Jin Long Bukan aku Tetapi kita Kata master dari gunung Dayu Sen San itu Dan setelah kata-kata itu jatuh Boom Tiba-tiba sesosok lainnya muncul Ketika sosok itu muncul itu disertai dengan langit dan bumi yang bergetar hebat lagi Dan lalu nampak sosok tulang putih muncul di sana Ahli yang melihat surgawi dari ras tulang Para master dari 10 ribu klan apak terkejut lagi Dan mereka tidak bisa menandiri untuk tidak menghirup udara dingin Hahaha Aku juga tidak keberatan untuk mengambil bagian Tiba-tiba sebuah suara lainnya terdengar lagi Disertai dengan lautan gelap yang membanjiri misteri dagu kuno ini dari luar medan perang 10 ribu ras Di lautan gelap tak berujung Nampak seorang pria dingin yang mengenakan jubah hitam Dan juga penuh kelembapan Nampak sosok itu muncul Di sikililing sosok itu lautan luas naik turun Seperti dewa lautan Kemanapun dia pergi dunia akan berubah menjadi lautan yang luas Yang mulia surgawi Minghai Dari klan laut Seketika melihat sosok ketiga muncul Banyak orang pun yang hadir menjadi gila Kemunculan tiga ahli yang mulia surgawi dari gunung dosensan Ras tulang Dan juga ras laut Itu seketika menyebabkan gemuruh-gemuruh Dan juga keributan-keributan yang tak ada habisnya Yang terjadi di tempat kejadian Karena itu adalah Tiga dewa besar Tiga ahli yang mulia surgawi yang datang lagi Para master di ranah tingkat yang mulia surgawi Semuanya adalah tingkat panglima tertinggi di medan perang 10.000 ras Mereka mempunyai kekuatan tingkat atas Biasanya Bahkan Para ahli ini Tidak akan mudah untuk keluar Terutama yang kuat di ranah yang mulia surgawi Mereka akan mengasingkan diri sepanjang tahun dan tidak akan keluar Mereka hanya akan keluar ketika ada peristiwa besar Tetapi sekarang Dalam sekejap Tiga ahli yang mulia surgawi datang secara langsung Dan mereka semua langsung menghadap Ke arah Tuan Jinlong Dan adegan ini pun seketika mengejutkan semua orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.